Komedian Kabul Basuki alias Tessy terbaring di rumah sakit Polri Kramatjati. Ia lemah dengan selang infus di lengannya. Bahkan saat di jenguk Tarsan, rekannya di grup Seri Mulat, Tessy belum bisa bicara. Meski tak berdaya, Tarsan menyebut ada dua polisi menjaga Tessy di depan kamar perawatan. Tessy dirawat karena menenggak cairan pembersih lantai saat diserkap polisi anti narkoba di rumahnya di Bekasi. Usai menjenguk, Tarsan mengaku tidak tahu rekannya itu terlibat narkoba karena di luar urusan manggung, keduanya jarang bersama-sama. Tarsan yang aktif di Gerakan Nasional Anti Narkotika, Granat, menyesalkan rekannya itu terjerumus benda haram tersebut. Kalau dengar seperti itu langsung saya tegur, saya orang Granat kok. Orang-orang takut sama saya, dia kan tahu saya tegur segeran. Semalam ulang tahun yang 15. Selain menangkap Tessy, polisi menyita 1,06 gram sabu dari rumah pelawak berusia 66 tahun itu. Ia terancam hukuman di atas 5 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yuli Poskota TV melaporkan dari Jakarta.